Halo pemirsa rasis, kasus kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Leslie Kejora tentu menjadi perhatian publik. Terlebih ketika kronologi yang dipaparkan oleh Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes dan Rajulpan sudah tersebar luas di berbagai platform media sosial. Hal itu juga menjadi perhatian bagi para penyidik untuk terus menggali perkembangannya. Yang dialami oleh korban Leslie Kejora dan lain-lain ini adalah kekerasan fisik. Bisa saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini di mana korban melaporkan kejadian tindak pidana ini telah menerima laporan dari korban atas nama Saudari Lestiani atau lebih kita kenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Bilar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022, jadi berapa hari yang lalu ya. Terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3, nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan. Pemirsa Rasis Meski kronologi kejadian KDRT tersebut sudah secara gamblang dibeberkan oleh pihak penyidik, namun masih saja banyak netizen yang tak menyangka bahwa KDRT tersebut terjadi pada pelantun Kejora ini. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya, bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran, dan ini terjadi dua kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.00 lewat 51.00 dini hari, waktu Indonesia Median Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan, ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasus, dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian, pada pukul 09.00 lewat 47 menit pagi hari, waktu Indonesia Median Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai, dan dilakukan berulang kembali. sehingga tangan korban dan leher di sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro di Rata Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini, dan telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasannya dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Tentu banyak tidak menyangka ya pemirsa, jika Lesti mendapatkan perlakuan yang cukup tragis. Bayangkan saja pemirsa, sampai dicekik hingga dibanting berkali-kali loh pemirsa, apalagi oleh suaminya sendiri. Padahal Rizky Bilar terlihat selalu bermulut manis pada sang istri, jika di depan kamera ya pemirsa, lantas sudah sejauh mana sih perkembangan kasus ini di mata penyidik? Kemudian juga ke transaksi yang telah kita periksa, ada dua orang, diantaranya adalah saudari Novi Tasari, yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Lita, ini karyawan Les La Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kepolda Menterjaya, bahwa Kepolda Menterjaya akan menegakkan hukum Sadia Liru Dina dan berpihak kepada keadilan, khususnya kepada korban. Nah pemirsa rasis, ternyata sudah dua orang saksi yang diperiksa oleh tim penyidik, yang mana kedua orang tersebut merupakan orang-orang terdekat Lesti yang menyaksikan secara langsung kejadian KDRT tersebut. Hal itu juga sudah dikonfirmasi oleh AKP Nurmadewi, selaku Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan di pemirsa. Wah, jika saksi-saksi tersebut sudah diperiksa, lantas bagaimana dengan nasib Bilar? Kira-kira kapan sih Rizky Bilar diundang ke Polres Jakarta Selatan untuk jalani pemirsaan? Yang katanya nih pemirsa, aktor yang dikenal sombong ini terancam lima tahun penjara atas perlakuan kasarnya. Waktu itu dekat, ya waktu dekat pasti kita jadwalkan untuk memanggil. Ya kalau di undang-undang 23 tahun 2004 itu paling tinggi itu 15 tahun, tapi yang disangkakan untuk kita saudara R itu 5 tahun, jadi ayat 44, undang-undang 2004 nomor 23. Jadi kita itu memang di undang-undang jelas, jadi step by stepnya undang-undang itu pasti ada mengarah, mengkerucut di undang-undang A, B, C, D. Jadi kita harus mengikuti aturan. Haduh Bilar, Bilar, cuma karena emosi sesaat, kok bisa-bisanya sih setega itu sama istri sendiri? Padahal sebagai publik figur, harusnya bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat luas ya pemirsa. Ya kita doakan saja pemirsa rasis, semoga Lesti mendapat keadilan atas kasus kekerasan ini dan Rizky Bilar sebagai pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dan semoga perlakuannya terhadap istri itu tidak dicontoh oleh para publik figur lainnya maupun masyarakat luas. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment, pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate, dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosip tapi fakta.